Halo semuanya, kali ini kita akan berkenalan dengan sistem komputer. Sebenarnya, apa sih sistem komputer itu? Intinya, sistem komputer adalah sistem yang terdiri dari hardware dan sistem operasi yang bekerja bersama untuk mengeksekusi sebuah aplikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan sistem komputer di sekitar kita, mulai dari personal komputer, laptop, gawai atau smartphone, dan masih banyak lagi. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19. Pada awalnya, Charles P. Page mendesain komputer yang bernama mesin analytical. Desain tersebut merupakan basis kerangka desain komputer saat ini. Secara garis besar, perkembangan komputer dapat dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Pada generasi pertama, komputer dikembangkan dengan tujuan mengeksploitasi potensi yang dimiliki komputer untuk kepentingan Perang Dunia Kedua, seperti memecahkan kode rahasia Jerman Nazi, dan mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Generasi kedua dimulai ketika ilmuwan dapat menggantikan tabung vakum dengan transistor. Unifec atau Universal Automatic Computer diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Lalu, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu atau yang biasa kita kenal sebagai Integrated Circuit atau IC. Perkembangan ini merupakan inovasi yang sangat signifikan dalam generasi dan memengaruhi perkembangan komputer di generasi selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan perkembangan IC melaju dengan sangat cepat sehingga membawa pengembangan mikroprosesor. Karena perkembangan ini, komputer pribadi mulai berbentuk semakin kecil. Kira-kira, kalau menurut kamu, apakah akan ada perkembangan sistem komputer di generasi selanjutnya?